Seorang pria mencuri di sebuah toko ponsel di desa Patihan Nganjik, Jawa Timur minggu malam. Pada saat kejadian, petugas yang menjaga toko ponsel tidak berada di tempat. Selain itu, etalase toko dalam kondisi terbuka. Tersangka pelaku yang melihat kondisi tersebut langsung beraksi dengan membawa kabur satu ponsel. Menurut polisi, pada Senin siang tersangka ditangkap tiga jam setelah menerima laporan. Tersangka dijerat dengan pasal 362 KUHP dengan ancaman maksimal lima tahun penjara. Seorang pria mencuri ponsel milik salah satu karyawan di toko bangunan di Jalan Melong, Jimahi, Jawa Barat, Senin pagi. Pelaku memanfaatkan situasi karyawan toko yang sibuk melayani pembeli saat situasi toko sedang ramai dengan berpura-pura akan membeli barang. At karyawan toko lengah, terduga pelaku mengambil ponsel yang tersimpan di etalase. Setelah mengambil barang curian, terduga pelaku bahkan masih berpura-pura menanyakan barang dan kemudian pergi meninggalkan toko. Pemilik toko sudah melaporkan kejadian ini ke Polsek Timahli Selatan. Tim Liputan, CNN Indonesia